Selesailah sudah, kerjanya sangat menelahkan Papa kenapa sih satu hari kau aku di otak ati terus Papa sudah program ulang lagi kamu Sifat-sifat yang jelek sudah papa hapus Sekarang kamu akan menjadi robot yang budiman Nah semua kelebihan dan kehebatan kamu saya sudah masukkan Nah otak mekanik kamu akan memerintahkan kapan kelebihan itu bisa dipakai Nah sekarang saya mau tanya sama kamu Apa yang kau harus lakukan untuk rumah ini? Ketokomainan Untuk apa? Ya nanti kami kasih tau Aduh, Tumi, Tumi Hampir habis nafas papa kamu putar-putar disini Apa sih yang dicari untuk kepentingan di rumah? Bapaknya hitam semua Hah? Bapaknya hitam semua? Eh, kalau ngomong yang jelas Ayo, ayo, ngomong, ngomong Papa kan tau sendiri Kak Mimi lagi buat prakarya rumah-rumahan itu loh Ya iya Ya udah dia bikin, udah dicet, udah ngerapiin Ngapain kamu masuk campur? Sekarang Tumi mau tanya sama papa Apa yang kurang dalam prakaryanya Kak Mimi itu? Ya ampun nih anak Nggak ada yang kurang Bangku ada, meja ada, tempat tidur ada Semua udah lengkap Rumah prakarya Kak Mimi belum sempurna Kalau rumah sempurna harus ada keluarga Ada bapak, ada ibu, ada anak Wah, hebat Otak mekanik kamu betul-betul sensitif sekali Saya sendiri tidak terpikir untuk ke sana Siapa dulu dok yang bikin? Gimana Ki? Bagus ya? Apaan? Bagus-bagus Itu rumah pegadu listrik Aduh, Ki ini nggak menghargai mama sekali deh Mama kan ngerjain begini juga sambil sakit-sakit Sampai suaranya hilang begini Ya abis, rumah masa temboknya warna catnya hitam? Ki, ini tuh baru dasarnya Nanti masih mama variasiin lagi Lagi kalau mama bikin bagus-bagus Mana bu guru percaya kalau ini buat anak Kiki Mungkin dikirain Lumayan buatin Eh, udah deh Pokoknya kamu pasti juara pertama Udah sana deh, mama ngerjain sendiri Udah, udah deh Udah selesai tuh jendela sama pintunya udah mama kasih warna merah Pokoknya bisa dipastikan kamu yang akan meraih juara pertama deh Gak mungkin lah biar bapaknya hitam tapi rumahnya bagus banget Apa sih maksud kamu? Itu rumahnya kami nih ada pagernya warna-warni Dan yang penting ada ibu bapak sama anaknya Masa sih jaman-jaman mereka beli Enggak mah orang seminggu ini kak Mimi kan ngerjain semuanya Menes tinggal dijemput di belakang rumah biar kering Nah hancur semua Tolong! Tolong pak bantuin pak bawa Kenapa? Ya ampun udah cepet-cepet dibikin Kenapa dihancurin Mimi? Ya bukan gitu bukan ngancurin pak Kan mau ngejemur terus ngejemur tembok jatuh deh Ya udah-udah Mimi sekarang kamu tinggal susun lagi deh Susun-susun lagi Ya nggak bisa dong pak Masa kan ngeceknya dua hari Nyusunnya empat hari Ya kan itu udah dicet tinggal disusun lagi Dirapiin lagi Ya tapi yang nyusunnya itu yang empat hari Besok udah harus diserahin ke sekolah Aduh Udah deh pokoknya Kak Mimi dan Papa Sarapan dulu biar Tommy semua yang ngerjain Ayo Mi Ayo kita sarapan dulu Tuh Untuk ada Tommy Kalo ada Tommy Kamu nggak bisa ikut pertandingan tau Nah loh 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 Kok muka kamu itu Kayak orang Indian Ini kan kena chat Waktu ngecat kemah-mahan itu Dior nangkup dipaker Ini anak kecil harus minum cucu Bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapak Dior ini angin kenceng Pak Pak Anaknya kedua pak Gimana? Oh ini apa ini? Ini bapaknya walaupun hitam-hitam Tapi baik bisa menjaga anak dan ibunya Hehehe Kamu mimpi apa sih? Tadi bangun kok datang? Mau nanya nih pak Boleh kan pak? Boleh? Selamat Tommy hidup lagi kok Nggak pernah makan pak Hmm Itu rahasia Tommy kalo makan Semua sudah pada tidur baru dia makan Apa om Pagi-pagi tuh saya lihat makanan masih utuh Nggak ada yang kurang Laporan Laporan Rumah-rumahan sudah kembali seperti semula Laporan selesai Makasih Pak Blankon Itu rumah-rumahan dijemur ya di belakang rumah Biar catnya cepat kering Hehehe Yes siap laksanakan Nah nanti setelah selesai Pak Blankon juga mau lapor pak Hehehe Jangan rahasia Hehehe 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 Sip Lapor Rumah-rumahan sudah dijemur Laporan selesai Lapornya sama Sudah Kenowa Kok ini Aku mau berangkat sekolah tapi tasku nggak ada Kemarin aku taruh disini Tapi emang disini Hehehe Hehehe Lelolololo Itu kok ancur lagi Tentu sebentar Tepatuh Terpaksa aku harus turun tangan Hehehe Hehehe Ya, gapun sakit-sakit tapi selesai juga prakaryanya Kiki. Jendelanya merah, pintunya merah, yang penting halamannya bagus. Pasti deh. Kiki, nih liat Kiki prakaryanya Kiki, udah jadi. Kiki, dimana sih dia tuh? Ya, Ma, apa sih? Aduh, kamu tuh dipanggil-panggil dari mana sih? Itu dari rumahnya Kak Mimi abis ngambil serutan, kan Kak Mimi minjem terus belum dibalikin. Jumlah, nggak balikin. Lihat ya, bagus sekali ya. Pokoknya Mama yakin kamu yang akan memenangkan lomba prakarya bulan ini. Loh, kok Mama tau? Soalnya prakarya saingan kamu tuh si Mimi. Semalam udah hancur lebur, injek-injek ngomong, Cik. Mana mungkin, Ma. Orang barusan Kiki liat prakaryanya Kak Mimi bagus banget, kok. Kamu pasti salah liat, tuh. Ih, beneran, Mama. Masa sih? Semalam Mama liat udah hancur lebur. Mama orang Kiki liat sendiri, kok. Coba Mama liat. Loh, kok udah bagus lagi? Kan udah dihancurin semalam. Oh, halo. Kok ada lagi? Blankon? Iya, Bu. Bagus banget. Iya dong, Bu. Bikinan siapa dulu? Bikinan Mimi, Bu. Ah, si Mimi buat sendirian ini? Iya, Bu. Bikinan Mimi sendiri tanpa bantuan siapapun. Bahkan negara pun tidak ikut campur. Kiki juga buatan Kiki lebih bagus lagi. Oh, iya, iya. Bikinan Kiki bagaimana? Hmm, buatan Kiki lebih bagus daripada ini. Tidak mungkin. Pasti lebih bagus bikinan anak bos saya. Hehehe, ah. Ma, dikaret udah mau murah amat sih nih, gak sih? Ma, mahancur. Ma, mahancur, Ma. Iya, Bikinan. Ma, liat kok. Prakaryanya Kiki hancur. Katanya Mama, prakaryanya kami yang hancur. Kok bukirinya barusan kucing loncat ke sini? Kucing dari mana, Kiki? Ini kenapa jadi begini? Tiga hari, Mama buatnya. Wah, ngapain, Mak? Wah, ada yang dorong saya tuh, Pak, tadi, Pak. Kayak anak kecil aja, Pak. Loh, kok ini prakaryanya yang dihancurin? Iya, ini kayak anak kecil. Bahkan, keretanya siapa ini begini? Bukan saya, Pak. Saya di dorong sama Bu Marta tadi tuh. Tantar Marta. Tantar Marta? Iya. Kok sampai dihancurin begini? Saya di dorong sama Bu Marta tadi. Mungkin tuh, prakaryanya anaknya jelek kali. Tidak ada dua dorong sini. Kok ibu Marta sampai begitu ya? Udah. Kamu, Tommy, beresin. Loh, loh, loh. Nanti aja di sekolah beresin terus lah. Ini kaki saling nyangkut. Wah, Pak Benar ini contoh orang tua yang benar-benar memperhatikan kepentingan putra dan putrinya. Terima kasih, Bu Guru. Hati-hati, Pak. Nah, sekarang, Tommy bisa kembali lagi ke kelasnya ya. Dan, Bapak mungkin Bapak juga bisa segera kembali ke kantor. Wah, Bu Guru, hari ini khusus saya melihat perlombaan ini. Oke, kalau gitu. Tapi mungkin lebih baik kalau Bapak lihatnya dari luar, Pak. Oh, iya, iya. Saya akan lihat dari luar. Sama keluar, Pak. Nah, anak-anak, ibu telah melihat semua hasil prakarya kalian. Tapi sepertinya, untuk perlombaan kali ini, ada yang harus ibu gugurkan. Yang mana coba? Yang ini. Karena ini bukan rumah yang pantas untuk dijadikan tempat tinggal. Tangganya enggak ada. Dindingnya juga enggak ada. Nah, kalau ibu tinggal di rumah seperti ini selama satu minggu, ibu kan bisa masuk angin. Sekarang ibu mau tanya. Yang bikin rumah ini siapa? Saya, Bu Guru. Kenapa kamu bikinnya kayak gini? Soalnya dibangun pada waktu krisis, jadi belum selesai. Itu bukan satu alasan. Dan kalian belum tepat waktunya untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Ya? Semuanya bagus. Semuanya baik. Dan semuanya dapat nilai yang sama. Sekarang ibu mau tanya. Ada satu rumah yang benar-benar sempurna untuk dijadikan rumah tempat tinggal. Menurut kalian rumahnya yang mana? Tidak ada, Bu Guru. Ada, ada satu rumah yang sangat sempurna. Karena rumah yang sempurna dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan rumah tersebut adalah rumah yang dibangun oleh Mimi. Jadi untuk perlombaan kali ini, Mimi yang memenangkannya. Oh, tapi Bu yang naruh keluarga itu bukan saya. Itu gak kesan adik saya, Bu. Siapa? Tommy. Apa ada yang memberi tahu pada Tommy? Gak tahu, Bu. Tommy, ibu mau tanya. Nah, siapa yang memberi tahu kamu bahwa rumah yang sempurna itu harus dihuni oleh sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Diri Tommy sendiri, Bu. Ibu, ibu, ibu guru, saya mau nanya. Jadi yang menjadi juara ini Tomi apa, Mimi? Jujur itu, Pak. Saya sedang berpikir kira-kira bagiannya gimana ya? Lalu Adila tetangga tuh Adila kira-kira diapain sama Mama Bungan depan Kalau ada perlombaan prakarya lagi Mama mau buatin yang Bagus lagi Percuma nanti didatengin kuci tetangga lagi Nanti dianjurin lagi Oh iya Jangan Tuh Alak Mama kesini Jualan Lo 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 Loh Kiki kenapa kamu Kiki gak bisa ikut lomba prakarya bulan ini Jadinya Kiki gak bisa menang Terus kenapa Ya itu soalnya prakaryanya Kiki dihancurin sama kuci Meong-meong itu Makanya Bila sama Mama kamu Siapa yang gali lobang Dia akan masuk dalam lobang Sudah ya Kiki Aku atau kamu yang memenangkan piala ini sama aja Kita teman kok Kita seperti saudara Apalagi kita kan tetangga Ini buat kamu karena kamu juga menang Terima kasih ya Kau Mimi Kita tuh mesti belajar dari anak-anak dan meniru seperti anak-anak Mereka melakukan dengan tulus pak Kita sebagai Bapak majikan Saya pembantu Melakukan juga harus tulus pak Kamu peluk-peluk Minta naik gaji lagi Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan